Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Ini adalah Range Rover favorit saya Oke, Range Rover itu adalah model yang lebih mewah dari Land Rover ya Dia ada Range Rover yang Vogue Kemudian ada Range Rover Sport Kemudian ada Range Rover Evoque Tapi ini yang paling favorit bagi saya yaitu Range Rover Velar Kenapa ini adalah Range Rover yang paling sporty Bentuknya paling keren untuk Anda yang suka seni, yang suka fashion Ini mobil akan memukau baik di luar maupun di dalam Dan unit ini adalah unit tahun 2018 milik Auto High Dan sebelum ini terjual ke siapapun Saya pinjem dulu ke Auto High Karena saya ingin mereview kembali mobil ini Dan bagaimana rasanya ketika sudah dalam keadaan bekas Ini adalah tahun 2018 jadi sudah berusia 4 tahun Tapi kilometernya masih sedikit 15.000 km Dan yang paling menarik adalah harganya Karena kalau Anda sekarang membeli Velar yang speknya seperti ini P250SAR Dynamic Itu harganya 2,74 miliar rupiah off the road Artinya kalau on the road itu di 3 miliaran rupiah Sedangkan ini dalam kondisi bekas dengan kilometer masih sedikit Itu ditawarkan tidak sampai 1,9 miliar rupiah Itu pun masih nego Jadi sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh sebuah Range Rover Velar Jadi Range Rover Velar ini Dia itu kalau secara dimensi itu diantaranya Range Rover Evoque Dan Range Rover Sport Range Rover Sport yang model paling baru itu belum keluar ya Karena baru Range Rover yang tipe teratasnya yang keluar Mungkin ya setahun lagi mungkin akan keluar yang Sportnya Eh sorry Sportnya sudah keluar tapi belum masuk ke Indonesia Nah tapi banyak orang bilang Velar itu singkatan dari Evoque Melar Enggak lah Pada dasarnya ini tuh berbeda dengan Evoque Evoque itu mungkin lebih cocok buat di dalam kota yang praktis Bahkan wanita juga cocok pakai Range Rover Evoque Walaupun Range Rover itu image-nya maco karena kemampuan off-roadnya Tapi Velar ini benar-benar beda lah ini mobil Ini seperti Range Rover itu keluar dari kebiasaannya Membuat mobil itu benar-benar maco dan off-road orienti Tapi ini benar-benar dia buat itu sporty Nah sekarang kita lihat dulu Kalau dari samping Ini lihat Dia nggak lebih tinggi dari saya Sebuah Range Rover Tapi tingginya hanya 171 cm Padahal sebenarnya ground clearance-nya juga lumayan Ground clearance-nya itu sekitar 210 mm Artinya dia cukup tinggi Nggak tinggi-tinggi amat tapi cukup tinggi Dan ini rendah apalagi dengan atapnya yang melandai di bagian belakang ini Overhang belakangnya juga ini tergolong yang panjang Tapi menciptakan sosok mobil yang lebih ramping Dan ini adalah Range Rover yang paling atletis bentuknya Nah sekarang sebelum kita lebih jauh Kita cek dulu fisiknya Karena gimana juga ini adalah mobil bekas Simulus Simulus Ya ada stone chip-stone chip kecil ya Namanya juga mobil udah dipakai Tapi minor sekali Tapi velg semua masih mulus Tidak ada ini Tidak ada baret atau rusak yang berat Belakang juga masih mulus semua Ya memang ini unit yang dari Auto High itu kan Biasanya memang sudah dicek oleh mereka Dan mereka nggak berani lah main-main dengan Menjual mobil premium yang kondisinya kurang baik Ini kondisinya masih bagus sekali Di dalamnya juga masih mulus sekali Jadi sekarang ini layak untuk kita review Sekarang kita lihat mesinnya dulu Sebelum melihat mesin Ini Ini salah satu clue desain dari Velar Yang benar-benar memukau Dia benar-benar seperti mobil konsep Tuasnya ini rata dengan body Nah kunci udah saya kantongin Kalau kita mau buka tinggal pencet Ini Dia keluar terus Habis itu kita tinggal tarik Ternyata buka kap mesinnya ada di sebelah kiri Nah ini sebelum kita buka Bisa dilihat nih ada Trim-trim atau ada detail-detail yang warnanya bronze Itu benar-benar bikin mobil ini jadi terlihat unik gitu Dan lebih sophisticated lah Lebih canggih Oh ini pegasnya juga masih bagus Nah ini adalah mesin yang terkecil dari sebuah Velar 2000 cc 4 silinder Bukan dengan turbo tapi dengan super charge Tenaganya itu mencapai 250 PS Dan torsinya 365 Nm Yang disalurkan ke 4 roda Lewat terrain response system Jadi itu adalah sistem elektronik khas Range Rover yang mengatur daya ke masing-masing roda Supaya mobil itu bisa keluar dari medan off-road secara mudah Nah ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8 speed Sebenarnya Velar ini ada mesin yang lebih besar lagi di Indonesia Yaitu yang 3000 cc super charge 6 silinder Dan itu tenaganya bahkan sampai 380 PS 0-100 km per jam itu diklaim di bawah 6 detik Tapi unit yang ini adalah unit yang lebih rendah Kalau di showroom sekarang Yang 3000 cc super charge itu sudah tidak dijual lagi Karena mungkin akan sangat mahal Sedangkan yang tadi saya bilang harganya sampai 3 miliar sekarang Itu mesinnya sama dengan ini P250 SE R-Dynamic trimnya Jadi bayangkan ya dalam 4 tahun Depresiasinya sudah lumayan Kalau dibandingkan harga baru sekarang itu Sudah bedanya 1 miliar lebih 1,1 miliar lebih dibandingkan harga barunya Lampu sudah matriks LED Kemudian ban ini Bannya 20 inci standarnya Dan ini warnanya gunmetal yang matte ya Jadi maco gitu Nah ini kalau kita mau ngunci kita tinggal Mencap seperti ini dia langsung Rata lagi Aduh belakangnya Simple tapi berkelas Nah ini mustinya itu ada emblem Velar disini Dan ada emblem trimnya Maksudnya ada P250 SE Tapi kayaknya sudah dicabut Ini tulisan Range Rovernya juga black chrome Atau dia agak abu-abu chrome Tapi warnanya gelap gitu Jadi benar-benar Keren Nah bagasi Walaupun ini mobil diciptakan untuk fashion gitu ya Yang biasanya mengorbankan banyak hal Tapi ini bagasinya besar sekali Dia emang gak dalam-dalam banget Tapi dia cukup panjang Dan ini dalam keadaan bangku tegak aja Itu kapasitasnya tuh Kalau saya gak salah ingat tuh 673 liter Bandingin dengan sedan-sedan medium itu Yang mungkin di 450 sampai 500 liter Ini 673 liter Bahkan kalau misalnya kursinya kita lipat Itu bisa lebih dari 1.700 liter Barang yang bisa dimasukkan ke mobil ini Kemudian dia juga masih ada Ban serep yang Dia ukurannya space saver ya Jadi dia ukurannya lebih ramping Dibandingkan yang standarnya Dan untuk melipat bangku Emang kita masih manual belum elektrik Tapi kalau bagasinya sendiri Ini sudah elektrik Nah ini Tidak ada lagi lubang kenalpot Di versi yang 2000 cc ini Jadi kenalpot itu semua ke bawah Ada ya mini diffuser lah Kecil Kemudian dia ada sensor parkir Ada kamera parkir Dan juga ada kamera di bawah spion sini Nah untuk suspensi Velar itu sebenarnya memiliki pilihan suspensi air suspension Tapi itu dipasang untuk yang di 3000 cc Sedangkan yang di 2000 cc ini Suspensinya masih pakai perkeong Memang artinya dalam hal Rasa berkendara Dia mungkin tidak akan senyaman yang Air suspension Tapi Ini tidak akan membuat Anda khawatir Kalau ini air suspension Mobil sudah menjelang 5 tahun Atau nanti mendekati ke tahun 10 Anda mulai deg-degan rusak Karena begitu air suspensionnya Rusak itu harganya mahal sekali Tapi ini suspensi masih Suspensi yang normal Yang ini relatively apa ya Lifetime lah Dan kalau Kalaupun ada kerusakan Seiring berjalannya waktu itu Biasanya hanya Sock breakernya dan shock breaker Biasa itu Jauh lebih murah Dibandingkan Anda harus mengganti Sistem air suspension Atau suspensi Udaranya Tapi memang Dia jadi tidak bisa naik turun Mobilnya Padahal kalau yang air suspension Itu dia bisa sampai Hanya bisa Turun lagi Sampai 8 cm Dari posisi normal Bahkan kalau di posisi tinggi itu Dia masih bisa naik Sampai 40 mm lagi Ke atas Tapi ya ini enggak Ini udah Fix seperti ini Tongkrongannya Karena dia bukan Air Suspensi Nah velar Itu sebenarnya Dibuat untuk Anda Yang suka nyetir sendiri Tapi Dengan harga Yang cukup mahal Biasanya Bos juga Yang punya mobil seperti ini Kadang-kadang Pakai driver Nah sekarang kita lihat dulu Duduk belakangnya Seperti apa Nah ini udah Posisi duduk saya nih Coba ya Saya cek lagi Oh iya Ini posisi duduk saya Saya tingginya 177 cm Dan sekarang kita lihat Wah ini Masih cukup Enggak lega-lega amat Tapi masih cukup memadai Dan paha itu Tersanggah dengan baik Nah ini bangkunya Kalau mau dilipat Dia masih mekanikal Seperti ini Dan Dia Rackliningnya bisa Secara elektrik nih Hanya tombol simple Seperti ini Jadi dia bisa Posisi yang tegak Kemudian dia bisa Posisi yang Paling rebah Kalau paling rebahnya Segini ya Oh paling rebahnya Segini Ya oke lah Cukup Relax Dan disini Di atas ada Wah Bisa saya buka Enggak Enggak bisa harus dikontak Ini ada panoramik Roof Nanti pada saat Di depan saya buka Ini bikin Suasanya itu Jadi terasa mahal Dan terasa Lega gitu ya Disini ada Sandaran tangan Biasa AC tidak ada pengontrol Di belakang Hanya Semburan AC nya saja Kemudian Lihat bahan-bahannya Bahan kulitnya Bahan kayunya Wow Ini benar-benar Terasa Mahal gitu ya Nah Mobil ini Tetap punya kemampuan Offroad yang Baik Tapi Mobil ini juga mungkin Tahu bahwa Yang naik ini tuh Orang yang stylish Orang yang bergaya Makanya dia memilih Velar Nah Pintu Itu dibuat sampai ke bawah Kadang-kadang Emang Kalau kita parkir Di sebelah Trotoar yang tinggi tuh Kadang-kadang tuh Bisa mepet Atau agak mentok Tapi Minimal pada saat kita turun Kaki kita itu Gak akan terkena lumpur Karena ini Tertutup Pintu Bagian sini Belakang bukan Bagian yang Paling nyaman Tapi cukup memadai Nah Yang istimewa dari Velar Bagian depannya Sekarang Kita masuk Wah Oke Ini luar biasa ya Interiornya Anda harus ingat Mobil ini pertama kali keluar Itu 5 tahun lalu Di dunia Tahun 2017 Bahkan di Indonesia tuh Dari 2017 2017 akhir Udah ada Tapi ini seakan Instrumen yang masih Terasa futuristis Bahkan dengan Standar sekarang Ada 3 layar Layar instrumen Layar entertainment Dan ada layar controller Disini Yang semuanya tuh hitam Tidak ada tombol Apapun Yang ada hanya 2 Tombol besar Seperti ini Satu tombol kecil Kemungkinan buat volume Dan Transmisi Lainnya Bersih di dashboard Hanya ada satu tombol start Oke kita starter dulu Begitu kita starter Langsung dia menyala Dan ini bahkan Langsung Sudutnya itu Ditegakkan Supaya tidak silau Kena matahari Nah ini atasnya kita buka dulu Wah Itu dia Panoramic roofnya Sampai belakang Masih bekerja dengan baik Semuanya ini Kualitas joknya Juga masih bagus Semua bahkan Sampai di sisi driver ini Tidak ada bekas Apa ya Bekas tergesek-gesek Itu gak ada nih Alcantaranya juga masih Bagus semua Kondisinya Stirnya juga masih bagus Padahal ini putih nih Gampang kotor ya Terlihat sekali bahwa Mobil ini nih Sangat terawat Dan bicara perawatan Sekarang ada Gak perlu khawatir lagi Karena Walaupun Jaguar Land Rover itu Sempat hilang Sebentar dari Indonesia Sekarang sudah ada APM Resminya lagi Dan dipegang oleh Grup Otomotif yang Salah satu yang terbesar Di Indonesia Yaitu Indomobil Group Jadi After salesnya Sekarang sudah Tidak perlu dikhawatirkan Lagi Nah Ini Interior Yang masih Terasa futuristis Bahkan Setelah Lima tahun Mobil ini lahir Juga masih terasa Sangat Canggih Dan Di setirnya juga Ini tadinya mati Lampunya gelap Tiba-tiba sekarang ada Lampu menyala Dan memperlihatkan Fungsi dari masing-masing Tombol Bahkan untuk Yang volumenya Dan untuk Next Track Itu bisa digeser Digeser Jadi digeser seperti ini Untuk naikin volume Atau digeser ke bawah Untuk menurunkan volume Itu Teknologi yang bahkan Itu juga baru ada Di S-Class terbaru Tapi Vellar sudah Dari 2017 Sudah Memakai ini Infotainmentnya Ini bahkan sudah Apple CarPlay juga Jadi sangat up to date Tapi ya Karena ini mobil tahun 2017 ya Jadi USB slotnya itu Masih USB biasa Belum ada USB C Dan bahkan Hanya di depan Di belakang Tidak ada USB slot Sama sekali Transmisi Ini masih pakai Model yang seperti ini Tapi ini model keren sekali Karena apa Begitu dia tidak dipakai Begitu mesin dimatikan Dia tenggelam Begitu mesin dinyalakan Dia naik ke atas Itu Elegan sekali Kemudian yang saya suka Juga dua tombol ini Karena dua tombol ini Ini multifungsi Ini tombol AC AC nya Hanya single zone ya Di sini Tapi ya cukup Dingin Dan ini pengaturan Fan Serta pengaturan suhu Itu dari satu Dari satu tuas ini Kalau kita mau fan Kita pencet ini Nah ini dia jadi fan Kalau kita mau ngatur suhu Kita tinggal pencet seperti ini Nah dia jadi pengaturan Suhu Kemudian ini buat mode Berkendara Di sini Mode berkendaranya ada Untuk yang asfal ada Eco Ada sport Atau dynamic Dibilangnya Kemudian ada juga comfort Nah untuk yang offroad nya Dia ada Gravel Grass Snow Program Kemudian ada matrats Buat lumpur Dan ada sand Buat pasir Tapi memang tidak mengubah Ketinggian Tapi dia Mengubah karakter mesin Karakter transmisi Dan karakter Pembagian tenaga di roda Serta ada juga Mengaktifkan heel descent control Atau Low speed Traction nya Juga itu Stellanya berbeda-beda Tergantung Mode nya Intinya Kalau anda di Range Rover Anda bisa keluar Dari rintangan Offroad Itu mustinya Lebih mudah Dari mobil Apapun Asal mobil standar Karena Range Rover Sangat dedicated Untuk Offroad ability nya Dan mobil ini Tidak akan saya bawa Offroad Karena Ya ini mobil jualan Bukan Mobil tes Tapi pada saat saya Ngetes Mobil tes nya Itu saya sudah bawa Ke offroad Anda bisa lihat Footage nya Jadi ini memang Tidak diragukan lagi Kemampuan offroad nya Walaupun memakai Ban Aspal Nah disini Selain sudah Apple CarPlay Dia juga ada 4x4i Jadi anda bisa melihat Kondisi Offroad information nya Disini Tapi memang agak lambat Jadi baik Layar ini Ataupun MID yang di tengah Ini Pengoperasian nya itu Tidak Tidak cekatan Agak ada lambatnya Tapi secara tampilan Keren Nah ini Offroad information nya Disini ada Jadi kalau misalnya Setir belok Juga kelihatan belok disini Dia juga ada Pengunci differential tengah Supaya Lebih Tangguh Mobil ketika melewati Offroad Ada pengukur Kemiringan mobil Kemudian ada Kompas Dan disini ada Mode selection Dan penjelasannya Kemudian di Mode normalnya Juga ada Valet mode Jadi kalau kita pasang Valet mode Ketika mobil itu Lagi Valet Dia Dikunci semua Anda Petugas valet itu Tidak bisa mengubah Settingan apa-apa Disini Kemudian ada Android auto juga Dan ada Vehicle dimension Nah ini untuk Memberitahu Ukuran mobil Sebenarnya lebih berguna Kalau mobilnya pakai Air suspension Karena dia bisa berubah Tingginya Dimensionnya berubah Tapi disini Enggak Nah ini Sudah ada Kamera mundur Dan juga Dia ada kamera Di Sekeliling Bodi Tapi memang Dia belum dilengkapi Dengan fitur Radar Jadi belum ada Fitur radar Bangku Sudah elektrik Pasti Tiga buah memory sheet Kemudian ini yang keren Ini adalah cup holder Tapi kalau dia lagi ditutup itu Dia Bentuknya rapi Tapi begitu kita pencet Dia langsung jadi Cup holder seperti ini Kemudian disini juga Konsol tengah ini Bisa dibuka Sebagian Kiri aja Atau Kanan Saja Dan disini juga ada Cup holder lagi Nah disini ada Cup holder Berbentuk kotak Ya ini mungkin buat Taruh koin kali ya Rem parkir sudah Elektrik Tapi sayangnya Tidak ada fungsi Auto holdnya Tapi posisi berkendaranya Wah Ini posisi Berkendara paling nikmat Di antara Range Rover yang lain Karena dia cenderung rendah Jadi dia Mirip seperti sedan Lebih ke arah sports car Dan Dashboardnya juga rendah Tapi anda masih bisa melihat Cup mesin Jadi Dari Dari sudut Ini saja nih Dari sudut Dashboard saja Ini sudah tercokmin Mobil ini tuh Punya karakter yang Sporty Apalagi disini Di instrumen Diperlihatkan Gambar dari mobilnya Jadi anda selalu ingat Bahwa anda Menaiki sebuah Range Rover Itu yang Sporty Yang artinya Mestinya menggugah Untuk Dikendarai Tapi Apakah benar Sekarang langsung Kita coba aja Kita langsung Melaju dengan Mobil ini Let's go Oke keluar dari tempat Shooting nih Ada polisi tidur Eh it's oke lah Maksudnya Nggak terlalu Keras juga Dari Nggak yang Sampai nggak nyaman Gitu ya Walaupun dia bukan Air suspension Tapi memang tidak seempuk yang Air suspension Coba ada Polisi tidur lagi Belakang sedikit Lebih keras dari Depan Tapi Masih Mencerminkan Bantingan Yang Dewasa Oke sekarang Kita langsung Ke tol aja Kita masukin Mode sport dulu Kita coba Tarikannya dulu Oh lumayan Kenceng ini Ih buat 2000 cc Kenceng Dan dia bukan turbo Jadi Karena dia super charger Jadi Penyaluran tenaganya Lebih linear Lebih seperti NA gitu Lebih natural Tapi kenceng kok Ini speknya 0 sampai 100 km per jam Dalam 7,1 detik Kenceng itu Buat SUV yang Sebesar ini Tapi Ya walaupun ini range rover yang paling sporty Tapi saya lebih melihat ini sebagai Range rover yang paling Stylish Ini kalau ada fashion week nih Kalau Ibaratnya orang Ini kondisi standar aja Udah Udah pantas ikut fashion week nih Karena Dia Cakep sekali bentuknya Dan posisi nyetirnya Wow Emang bener ini posisi nyetir yang Asik sekali Bantingannya Seperti bisa diduga Tidak senyaman Range rover yang Vogue Gitu ya Tapi ini Ini lebih nyaman dari Evoque Dan Dia Walaupun bukan air suspension Dia bantingannya itu Dewasa Dan Handlingnya Tetap Paling baik Di antara range rover yang lain Karena Dia Rendah Jadi karena dia rendah Center of gravity nya juga Rendah Keren loh nih mobil nih Kalau dilihat dari Samping gitu tuh Bawaannya tuh bener-bener Range rover versi Atletis Kalau Kalau range rover yang besar tuh Mungkin seperti Petinju kelas berat lah Yang Powerful Siap menghadapi apa saja Gitu ya Tapi kalau ini tuh Lebih kayak Atlet panjat Tebing kali ya Dia bisa Menanjak tebing yang Terjal Tapi dia juga Atletis Badannya Ini masih bagus ya Kondisi ini mobil Belum Ada bunyi-bunyi Dari kaki-kaki Ban Ada sedikit kebisingan Tapi bukan karena kerusakan Tapi karena memang Ya Bannya dia lebar 255 mm Jadi Wajar kalau masih ada sedikit Masuk ke Dalam Tapi gak sampai Mengganggu banget sih Respon setir Direct Bener-bener direct Walaupun Bentuk setirnya Kayak setir Range Rover gitu Kayak agak gak percaya gitu Bentuk setir seperti Range Rover Tapi beloknya kayak sports car Ini emang Kalau kita mau ganti-ganti Sesuatu Memang kita harus ngeliat ya Karena dia Bener-bener layar semua Tombol fisik itu sedikit Tapi Saya suka Gak apa-apa deh Repot sedikit ngeliat Tapi itu bikin Keseluruhan mobil itu Jadi keren Dan mobil ini Bukan hanya Memanjakan mata Yang di luar Tapi juga Memanjakan mata Kita di dalam Bener-bener kayak Apa ya Kita tuh Membeli Sebuah Bukan hanya Teknologi yang tinggi Tapi juga Karya seni Yang berkelas Oke Sekarang kita coba Tarik lagi Dia santai ya Kalau dibawa santai gini Tapi kalau kita butuh Nyusul Kita tinggal gas Top speednya Gak kenceng-kenceng amat Tapi jelas Tidak pelan Buat sebuah SUV 217 km per jam Hampir 220 Di sebuah SUV Yang dia bahkan bisa Offroad yang Cukup berat Asik ini mobil Asik banget Range Rover tuh Kalau kita bawa Itu dia cenderung Seperti SUV yang besar Yang kita bawanya juga Kalem Evoque Terasa kecil Ini terasa pas Terasa pas Dia berada di tengah-tengah Antara Evoque Dan Range Rover Sport Ya emang Gak jadi boros Kalau ditarik-tarik Kayak gitu Tapi Kalau anda emang Benar-benar Suka yang Akselerasi Mungkin anda cari Yang 3000 CC V6 ya Tapi yang 3000 CC 6 silinder itu Juga Lumayan boros ya 7 km per liter Kalau ini masih bisa Di kisaran 8 km per liter Di Dalam kota Di luar kota Masih bisa 13 sampai 14 km Per liter Konsumsi Bensinnya Keren gitu loh Mengoperasikan ini tuh Kayak Mengoperasikan Pesawat Airbus kali ya Dimana semuanya tuh Layar Visibilitas Kedepan bagus Kesamping Biasa aja Ke belakang Masih oke lah Tapi memang agak kecil Kacanya Karena ada pengorbanan Untuk Atap yang melandai Gak apa-apa Yang jelas mobil ini Keren dilihatnya Nah tuh ada Range Rover lain Lewat tuh yang Vogue Itu Kayak heavyweight Boxer Kalau ini Atletis Lebih menarik gitu Dipandang mata tuh Itu tuh kayak berat gitu Mobil ini Kalau Range Rover yang Vogue Ini tuh Compact Tapi tetap berubah Karena dia gak Compact-compact amat Andaikan ada Fitur radar ya Sayangnya Di Versi yang ini Belum ada Fitur radar Jadi cruise control ya Cruise control biasa Dia gak ada Adaptive cruise control Tapi ya mungkin Semakin sedikit Fitur elektronik Semakin sedikit Kemungkinan rusaknya Jadi ini masih Cukup Ini ya Masih cukup Cukup lengkap Tapi ya ini Cukup memadai lah Fiturnya Walaupun tanpa Fitur radar ya Dan yang saya seneng Ternyata Kualitas Kualitas Interiornya tuh Bertahan Sampai Sudah 4 tahun Ini apik sekali nih Yang punya sebelumnya Jalan sore-sore Atau jalan di weekend Pake ini Stylis banget Bergaya sekali Oke Overall Ini Range Rover yang Menyenangkan Buat dikemudikan Performanya cukup Walaupun yang Mesin paling kecil Bantingannya juga Masih Bisa dinikmati Walaupun bukan Air suspension Dia masih cukup nyaman Dan Dewasa Pengendaliannya Luar biasa Dan rasa Fun to drive-nya Ini yang terbaik Dari semua Range Rover ya Dan kalau yang Barunya itu 3 miliar Yang ini Tidak sampai 1,9 miliar Ya masih mahal Tapi ya kalau dibandingin Harga barunya Jauh sekali Oke Saya mau Menikmati perjalanan Sambil balik ke Tempat kita tadi Well Range Rover Velar ini tuh Jadi dia cocok Buat Anda gitu Kalau misalnya Anda itu Suka nyetir sendiri Pengen SUV yang Tangguh Mau kemana aja Tapi tetap fun to drive Dan Anda sangat menghargai Desain Karena ini mobil Desainnya Menakjubkan Rasa berkendaranya Juga enak sekali Enak itu dalam artian Fun ya Di Setir Untuk sebuah Range Rover Dan Gayanya Serta Kelas Dari mobil Mobil ini tuh Terasa seperti mobil yang Kelas sekali Gitu ya Prestisius Nah Untuk keterangan lebih lanjut Tentang mobil ini Anda bisa DM ke Instagramnya AutoHi Ada dua disini Silahkan Anda DM disana Kalau Ingin keterangan lebih lanjut Tapi untuk video sekarang Cukup sekian dulu Tetap ini menjadi Range Rover favorit saya Sampai sekarang Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika Anda belum Main-main ke Instagram saya At fitra.eri Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya